Halo guys, apa kabar? Di video kali ini, kita akan membuat huruf A, B, dan C dari Rubik's Neck yang berukuran 24 Baik, langsung saja kita buat yang A dulu Langkah pertama, ini kita putar seperti ini Setelah itu, kita ambil posisi seperti ini Kita hitung sampai 5 1, 2, 3, 4, 5 Yang ini, kita putar seperti ini Kita hitung lagi sampai 5 1, 2, 3, 4, 5 Yang ini kita kebawahin Kita hitung lagi sampai 5 1, 2, 3, 4, 5 Yang ini, kita putar seperti ini Yang ini kita kebawahin Yang ini kita ambil 1, 2, yang ini Kita ambil seperti ini Yang ini tinggal kita kebawahin Kita hitung 1, 2 Baik, sudah jadi Huruf A dari Rubik's Neck Baik, kita lanjut yang B Kita lanjut yang B Langkah pertama, kita hitung sampai 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kita putar seperti ini Baru kita hitung sampai 3 1, 2, 3 Baik, yang bagian sini mungkin agak rumit Tapi pelan-pelan Ini keatasin Yang ini Kita ambil langkah seperti ini Jika selesai Yang ini buat seperti ini Yaitu Kebawahin Yang ini tinggal di lurus Scene Yang ininya kita buat seperti ini Yang ini keatasin Yang ini kita samain sama ini Yang ini kebawahin Yang ini tinggal kita samain Baik, sudah jadi Huruf B dari Rubik's Neck Ukuran 2, 4 Baik, kita lanjut yang terakhir Yang C Baik, kita lanjut yang terakhir Yang C Yang ini Kita ambil posisi seperti ini Setelah itu Baik Baik, sekarang kita buat huruf C Langkah pertama Kita ambil ujungnya Kita ambil seperti ini Setelah itu Kita hitung 1, 2, 3, 4 5 Yang ini Kita ambil posisi seperti ini Yang ini Kita lurusin seperti ini Kita hitung sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yang ini kita buat sama seperti ini Yaitu Seperti ini Jika ini ke atas Maka ini di atas juga Jika ini ke bawah Ini kan ke atas Kalau dia ke bawah Harus sama seperti ini Berarti seperti ini Seperti ini Yang ini tinggal kita ginikan Baik, sudah jadi Huruf C Dari Rubik's Neck Bisa dilihat Jika ininya ke atas Ini di atas Jika yang seperti ini Ke bawah Ke bawah Jadi sama aja dia Tergantung selera Baik Itulah Tutorial Buat Huruf A, B, C Dari Rubik's Neck Bagi yang mau request Buat Bentuk apa Huruf apa Atau angka Bisa tulis di komen ya Terima kasih Sampai jumpa